Hai alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Rahim channel kali ini saya akan membahas mengenai cara membersihkan laptop dari file sampah yang membuat laptop kita menjadi lambat dan lembut maka dari itu simak video berikut ini dan jangan lupa like comment dan subscribe channel ini Oke langsung ke TKP kita buka laptop terlebih dahulu Hai tampilannya seperti ini langsung kita kontrol r-aq setelah kita kontrol air kita tulis free text kita tulis free text Oke langsung kebuka font banyak banget ini file sampahnya ya tuh ada ribuan file sampah di sini kita kontrol a terus kontrol D maka semua sampel sampai ini akan terhapus sampai bersih lang kita tutup kembali inilah kita klik win air kita tulis persen TM persen Oke setelah kita ketik tem kontrol a lagi seperti biasa setelah kontrol a kita langsung kontrol D kita hapus semua file file sampah yang ada di folder temp kita tutup kembali nantinya kita tunggu beberapa saat sampai habis file sampahnya terus setelah terhapus kita tutup kembali Hai kenapa ada dua sisa karena ada sebagian yang masih aktif aplikasinya masih tersedua kita kontrol kita ke Windows R lagi kita buat tem ada berapakah file sampahnya yang ada di folder temp ini Oh tinggal sedikit langsung kita kontrol a kita kontrol a setelah itu kontrol del maka kita nah disini kita klik continue terus kita klik retry lagi kita cancel nah masih ada satu folder lagi yang enggak bisa dihapus karena masih terpakai apabila file masih terpakai maka file itu tidak agak tidak bisa dihapus Oke kita lanjut lagi ke recycle binnya ya jadi kita klik kanan resep kita open maka disini sisa-sisa file sampah yang telah kita hapus akan terkumpul disini semua file sampah akan terkumpul disini kita kita klik dulu continue untuk membuka recycle binnya yaitu kita hapus Hai kita tunggu beberapa saat karena akan memerlukan waktu yang lama untuk membersihkan file yang ada diri saya kelipin ini Oke teman semua apabila video ini bermanfaat silakan di-share dan like comment dan jangan lupa subscribe sampai jumpa ke video saya berikutnya terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati